Oke saya ingin ke Mas Bawono, kalau menjawab judul kita pada sore hari ini, yang mana punya peluang besar antara satu dan tiga maksud saya? Ya kalau kita lihat memang ini kan gini, pemilih kita itu kan selama 10 tahun terakhir ini kan bisa dikatakan itu kan terbagi antara pemilih Pak Jokowi dengan pemilih Pak Prabowo gitu ya. Karena dua orang ini yang berkontestasi dalam dua kali pemilih terakhir. Nah dengan menggandeng Mas Gibran, Pak Prabowo mendapatkan dukungan suara baru dari pemilih Pak Jokowi di 2019. Itu kita lihat dari data survei kita, survei nasional tatap muka yang kita rilis pada tanggal 4 Desember lalu, sekarang mayoritas pemilih Pak Jokowi di 2019 itu lari kepada pasangan calon Prabowo Gibran. Sebelumnya ketika Pak Prabowo belum menggandeng Mas Gibran sebagai running mate, itu masih dominan lari ke Ganjar Pranowo. Jadi itu sumber pemilih baru dari Pak Prabowo. Nah di saat yang bersamaan Pak Prabowo juga punya potensi kehilangan suara atau bocor gitu katakanlah pemilihnya di 2019 lalu. Kenapa? Karena ada pemilih-pemilih, katakanlah pemilih-pemilih diehardnya Pak Prabowo di 2019 yang kecewa karena Pak Prabowo menggandeng putra Pak Jokowi, Mas Gibran. Nah mereka-mereka yang kecewa, pemilih-pemilih Pak Prabowo 2019 yang kecewa, itu kemudian otomatis lantas lari ke Anies Baswedan gitu ya. Jadi dinamika dari pergerakan suara pemilih Pak Jokowi 2019 dan dinamika pergerakan suara pemilih Pak Prabowo 2019 inilah yang akan menentukan nanti siapa yang akan masuk ke putaran kedua berhadapan dengan Prabowo Gibran. Apakah Anies Baswedan, Muhammad, atau Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Jadi memang paket Prabowo Gibran itu paket yang merugikan bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dan menguntungkan bagi Anies Baswedan, Muhammad, Iskandar. Baik, baik. Kalau Mas Adi Prayikno sendiri, kalau melihat ini dari ketiga pasangan calon ini, apa sebenarnya hal-hal yang membuat elektabilitas mereka naik ataupun juga turun saat ini? Yang pertama tentu kalau kita, data-data survei yang juga kita punya ya, ketika ditanya kepada pemilih, model kampanye apa yang paling disukai oleh mereka tentu adalah kampanye yang tetap muka, bertemu langsung dengan masyarakat, berinteraksi dengan mereka, bicara dari hati ke hati. Jadi itu adalah model kampanye yang paling disukai, karena pikiran masyarakat kita itu kan pendek. Mereka suka dengan calon pemimpin, calon presiden, dan wakil presiden yang sangat mungkin mereka jangkau dan ajak dialog sejarah nantung. Saya kira dalam waktu sekitar satu bulan setengah ini masih bisa dimaksimalkan oleh masing-masing kandidat ya untuk bisa meningkatkan elektabilitas. Tentu terutama kubunya Ganjar dan kubunya Pak Anies yang saya kira memang kekuatan politiknya terletak pada kunjungan-kunjungan politik yang tersebar dari ujung Pulau Jawa dan Pulau Nord Jawa itu satu. Yang kedua tentu harus bisa menciptakan pasar politik yang baru. Kalau dari kubu Pak Ganjar Pranowo, satu-satunya yang mungkin bisa diharapkan adalah bagaimana menciptakan pasar pemilih dari kalangan kelompok kritis, kelompok menengah ke atas yang konsen dengan isu-isu hukum, isu-isu korupsi, dan isu-isu demokratisasi yang saya kira selama ini memiliki simpati dan beririsan kuat dengan Pak Mahfud MD. Ini yang saya kira masih belum kelihatan maksimal secara signifikan. Karena segmen pemilih ini sampai saat ini masih swing yang dalam banyak hal juga belum memantapkan pilihan politik mereka. Sambil lalu tentu dengan berubahnya sikap politik dan model komunikasi teman-teman pendukung Ganjar yang tidak lagi menyerang Jokowi secara agresif, maka secara perlahan pendukungnya Jokowi yang pindah ke Prabowo misalnya karena tidak suka dengan gaya komunikasi yang menyerang, itu perlahan juga sebagian mulai pindah ke Pak Ganjar Pranowo. Dua kaptip market yang saya kira masih bisa dioptimalkan dalam sisa waktu satu bulan setengah ke depan. Kalau Pak Anies, saya kira momentumnya yang bisa dimaksimalkan satu-satunya adalah bagaimana menumpuk kekuatan-kekuatan politik mereka yang tidak puas terhadap Pak Jokowi, mereka kelompok-kelompok kritis terutama dari kalangan kelompok Islam yang memang secara ideologis, secara politik, dan secara kepentingan itu berjarak secara signifikan. Atau kalau mau ditambahkan sebenarnya, faktor Mohaimin Iskandar harus mampu mengonsolidasi kekuatan politik dari kalangan Nahdelien yang sampai saat ini masih terdistribusi ke begitu banyak calon. Harus diakui pemilih NU juga banyak di Prabowo Subianto, banyak juga yang di Pak Ganjar Pranowo. Ini yang saya kira PR terbesarnya supaya kubu Amin ini tentu tidak hanya memiliki satu ceruk dari kelompok menengah, menengah, kritis, dan rata-rata dari kalangan Islam. Yang paling penting adalah mampu mengakumulasi, menyatukan kekuatan-kekuatan politik dari basis Nahdeliet yang saya kira memang secara ormas itu paling besar di Indonesia. Kalau ini bisa dilakukan bukan tidak mungkin, apa namanya, pasangan Amin ini akan menjadi pasangan yang relatif, akan juga punya momentum untuk naik secara signifikan ya, elektabilitasnya di sisa waktu kampanye yang saya kira cukup sempit ini. Saya kira di situ poin saya. Oke baik, sekarang saya ingin ke Mas Bawono. Mas Bawono ini kan masih ada swing voters ya, kalau nggak salah 5-8% jumlahnya yang berusaha diberutkan oleh masing-masing ketiga-tiganya. Apakah kira-kira nanti swing voters ini akan ada trend untuk memberikan dongkrakan suara ke masing-masing pasangan calon, terutama mereka yang sekarang lagi berusaha untuk menyalip satu sama lain, satu dan tiga tadi? Saya kira salah satu penentu di kemana arah undecided voter ini ya, pemilihan yang belum menentukan pilihan yang jumlahnya kurang dari 8% tadi, kalau menurut survei kami, itu adalah debat capres, debat capres dan cawapres. Mereka mempertimbangkan, sangat mungkin mempertimbangkan penampilan dari para capres dan cawapres dalam mengartikulasikan gagasan, visi mereka gitu ya, di debat capres. Jadi memang debat capres inilah yang akan menentukan kemana larinya undecided voter tersebut. Tentu saja tidak akan lari ke satu pasangan calon gitu ya. Itu hal yang nampaknya tidak mungkin terjadi seluruh undecided voter lari ke salah satu pasangan calon saja. Tapi bisa ke dua pasangan calon atau terbagi proporsional ke tiga pasangan calon. Nah itu kemudian nanti juga menentukan, apakah pilpres ini berlangsung satu putaran atau dua putaran. Kalau pasangan calon 02 bisa menarik sebagian besar undecided voter, maka target untuk satu putaran akan tercapai. Tapi kalau pasangan 01 dan 03 yang lebih mampu menarik sebagian besar undecided voter, maka pilpres ini berlangsung dua putaran. Baik, terima kasih Mas Bowono selaku peneliti dari Indikator sudah bergabung bersama kami dan juga Mas Ladi Prayutno sudah bergabung bersama kami selaku pakar politik.